ah yaudah-udah ayo nih nih mencium tangan ke lu iya be nah yang makan hehehe gurih lezat atuh be hehehe yaudah saya kermakum dulu ya be nah iya banggi doy Assalamualaikum Waalaikumsalam doy banggi doy ampun poni poni iii babe udah dong ah kalo yang namanya urusan yang begitu tuh setiakawan gua akuin bagus iiii iya dong be masya Allah bang idoy kalo soal setiakawan apalagi tuh be waktu pertama kali nih ngedenger bininya bang aceng udah kagak ade bang idoy mau nyusul ke malaysia tau kok gak be hebat hebat buat urusan setiakawan sama sholatnya gua akuin jempolin cuman itu doang selebihnya mah kagak dah kagak iiii babe emang kagak iiiie iiiie siii iiii babe doang hehehehe 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 lilisnya mana ceng lilis udah meninggaa hehehehe mah ah ceng tadi memang suka bercanda mah tapi emang juga bercanda jangan keterlaluan begitu atuhhh hehehehe 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 ya Allah mbak be kasihan sama si ajeng iya be makasih ya bu sama sama hehehehe kalo gitu saya permisi dulu iya pak salamualaikum waalaikumsalam walaikumsalam walaikumsalam war nek yang tadi siapa nek yang tadi mana yang tadi yang barusan pergi nek yang naik motor nek 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 tadi nenek kasih apa kom itu nek nek doang nek nek iya pak ustad kenapa kenapa kamu boksin hei astagfirullahaladzim nek nek hei 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 kamu kata siapa itu bukan mangkapnya Lilis disana ya bisa aja kan dang eh ini salah kamu tau gak kok jadi salah saya sih kan saya udah bilang bongkar makamnya si Lilis jadinya kita tau itu makam siapa bawa itu jenazahnya kesini ah oi 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 Lilis cek 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 neng ah di rumah pak ustad neng ah di rumah pak ustad ini neng neng cek cek pedut mana Lilis nya kamu bilang di rumah pak ustad enggak pak si Lilis itu bilang kamu suruh disini dulu kata Lilis tadi ooo bilang dong dari tadi maaf osad LIS ceng kamu duduknya ceng duduk ceng duduk ceng lulis lulis yang gak disitu dun 69 neng lulis duduk lulis mana lulis mana pak ayah nyaceng gimana pak ustad Kita terusin yang tadi, yolong. Kumkum, menurut saya mendingan kamu telepon Komala deh. Beneran, suruh dia bongkar makamnya si Lilis. Terus di videoin, biar jelas itu makam siapa. Kamu tuh kalau ngomong, mikir lo mau ngasih. Astaghfirullahaladzim. Komala, siap? Dadah mah jangan didengerin, Pak Ustadz. Pak Ustadz? Biasa sarkumah mainannya lulus, halus. Pak Ustadz? Kalau di bandara itu tidak saya tarik-tarik sarkum untuk pulang naik ke sawah, dia pasti udah nikah terus ngasih Komala itu. Belum Komala, siapa? Astaghfirullahaladzim, Pak Ustadz. Ini aceng, aceng. Urusannya aceng nih. Acing! Lilis! Bener, Pak Ustadz. Mendingan Pak Ustadz suruh Ati telepon koleganya di Malaysia. Ya, atau enggak. Suruh si Cutbrai itu berangkat lagi ke sana. Pastiin itu makam siapa, Lilis atau bukan. Pak Ustadz jangan dijem aja tuh. Serius ini? Emang bisa orang kaya yang bertindak ini. Balik! Pak Ustadz. Sin. Kenapa nasinya nggak dimakan? Papi, Klau. Iya. Tapi kamu makan dulu ya? Mama Sindi udah nggak ada. Sekarang Papi seperti... Om Tata. Ya Allah. Nenek. Kenapa nggak dari dulu aja nyari mamanya? Sin. Sindi heran sama Nenek, Klau. Nenek mah tega sama Sindi. Nenek lebih takut uangnya abis. Daripada nyuruh Papi nyari mama. Kamu jangan kasih tau siapa-siapa ya. Nenek terpaksa gadai sertifikat rumah. Buat biaya Papi kamu ke Malaysia. Jadi Nenek? Nenek sudah jual semua perhiasan emas Nenek. Nenek juga sudah ambil semua uang simpanan Nenek. Buat urus surat-surat mamah Lili saja nggak cukup. Makanya Nenek Gadeh sertifikat rumah. Ya Allah Nenek seharusnya jangan. Kalau jangan Papi kamu nggak berangkat ke Malaysia. What? Sindi. Kamu sudah janji sama Nenek nggak kasih tau siapa-siapa. Apalagi Sindi. Iya Nek tapi Sindi kan. Biarkan Sindi berpikir begitu. Dia sedang kecewa. Sedang tertekan. Nenek nggak mau kasih tau dulu. Biarkan Sindi mengeluarkan semua rasa kesalnya. Maaf Nek tapi Sindi harus tau Nek. Iya tapi nggak sekarang. Kata Ibu Bapak habis dari musholah mau ke rumah Pak Ustadz Om. Om ngapain ke rumah Pak Ustadz Feb. Om datang kesini mau ketemu aku bapak kamu. Maksud Febri Bapak ke rumah Pak Ustadz Om. Bapak kamu ke rumah Pak Ustadz. Kalau begini kan enak kan tuh Pep. Jelas Om jadi paham. Yaudah kalau gitu Om ke rumah Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh ngapain kamu turun? Ya kan saya juga pengen tau pasal. Gak usah nanti malah ganggu. Yaudah nanti hasilnya saya kabarin, saya beritain. Iya. Apa? Adap. Sampai koh. Sampai koh. Bapak di pulihara. Uuh.